Halo guys, welcome back to my channel kali ini mas Biu pengen kasih tips bagaimana ngatasin laptop teman-teman yang loadingnya lama alias lola atau lemot ya nah ini bisa terjadi pada teman-teman yang memiliki laptop jadul, setengah jadul maupun laptop terbaru sekalipun biasanya kita males ngoprek kita berikan ke reparasi atau tukang laptop untuk di install ulang 1, 2, 3, 4, 5 hari masih oke, gak lemot tapi setelah 1 minggu kemudian lemot lagi ya balik lagi ke sana install ulang lagi dan terus seperti itu ya daripada buang budget bisa nonton video ini, kita ngoprek sendiri mas Biu nanti akan kasih apa sih penyebabnya lemot dan bagaimana solusinya oke langsung kita copot casingnya dan dalamannya seperti ini ya nah disini ada RAM ada kipas, ada mineboard ya disini ada harddisk dan ini adalah DVD room banyak DVD jadi saya terangkan dulu kenapa bisa lemot ya lemot itu ya yang pertama karena saat ini generasi laptop terbaru itu sudah menggunakan media penyimpanan namanya solid state driver atau SSD bukan harddisk lagi bukan HDD lagi tapi SSD nah kalau windowsnya terinstall atau windows teman-teman masih terinstall di HDD atau harddisk maka dia akan kalah cepat dengan SSD ya ini yang menyebabkan loadingnya lama ini karena windowsnya aplikasinya itu terinstall di harddisk ya supaya tidak lemot dia harus terinstall di solid state driver atau SSD nah itu untuk loading bukanya ya tapi kalau loading prosesnya itu biasanya di graphicnya itu ada di SODIM atau di RAM ini ya RAMnya ini 2GB bisa ditambahin ya bisa ditambahin menjadi 4GB 6GB 8GB 12GB ya tergantung spek laptop teman-teman masing-masing nah model mainboard laptop atau juga komputer itu macam-macam ya laptop yang seperti ini hanya storage-nya itu cuma satu ya di harddisk ini dan dia menggunakan kabel SATA di sini ya ada juga laptop yang sekarang itu menggunakan selain menggunakan SATA dia menggunakan SSD SSD-nya model NVMe M2 bentuknya seperti ini kayak RAM ya kayak RAM bentuknya jadi dia ada slotnya tersendiri ini gak ada kalau ada slotnya tersendiri ini nanti teman-teman gampang aja solusinya Windows-nya ditanam di sini atau di install di sini kemudian untuk penyimpanannya nanti bisa menggunakan harddisk ini ya masih bisa menggunakan harddisk ini dan ini untuk penginstalan Windows dan aplikasi-aplikasi yang lain insya Allah nanti gak lemot lagi untuk membuka aplikasi atau membuka Windows tapi untuk transfer data karena masih menggunakan harddisk nanti masih lemot jadi nanti teman-teman punya 2 storage model seperti ini model yang ada slotnya NVMe M2 ini satu untuk storage yang NVMe bisa menggunakan SSD dan di sini pakai storage yang menggunakan kabel SATA bisa pakai harddisk atau SSD nah SSD-nya modelnya SSD yang bentuknya SATA untuk harddisk seperti ini nah ini sama modelnya sama ini yang bentuk M2 nah karena ini pakai laptop lama gak pakai M2 ya gak pakai NVMe maka kita harus ngakalin supaya ini bisa terinstall di sini Windows-nya nanti dan datanya gak hilang ini tetap di sini supaya kita gak perlu budget yang berlebih kalau punya budget beli 2 sekaligus juga boleh atau beli 1 ini yang tinggi banget ya tapi saran saya teman-teman beli 2 untuk storage-nya 1 khusus Windows ya kemudian yang 1 khusus untuk media penyimpanan data supaya nanti apa tidak saling penuh ya saling penuh karena datanya banyak nah untuk yang seperti ini yang gak memiliki slot NVMe M2 teman-teman bisa menggunakan yang pertama namanya casing harddisk seperti ini atau casing SSD ini kalau teman-teman punya harddisk seperti ini nanti dimasukin aja ke sini nah dimasukin ke sini kemudian nanti dicolokin seperti USB ini sudah USB 3.0 nah ini seperti teman-teman punya harddisk atau SSD eksternal yang model SATA seperti itu ya nah kalau mau menghemat lagi ini kan masih nenteng kemana-mana masih di luar kalau ini harddisk ini mau di dalam kita sudah tanam SSD-nya juga disini nanti untuk untuk pengganti harddisk ini tapi kita masih memanfaatkan data yang ada di harddisk ini tapi kita tidak menggunakan casing harddisk-nya karena masih di luar ini mau di dalam teman-teman bisa memanfaatkan tempat yang tersedia disini ya ini DVD room ini bisa dilepas nah seperti ini ini tempatnya kosong teman-teman nah karena kosong bisa dimanfaatkan untuk penyimpan SSD atau harddisk caranya beli yang namanya KD KD ya KD itu bentuknya seperti ini KD HDD KD atau SSD KD ini sama bentukan ini nya kayak kalau nanti casingnya dilihat dari luar itu tetap seperti DVD room aslinya bukan DVD room tapi adalah KD nanti harddisk atau SSD dimasukin ke sini sama seperti tadi tapi nanti ini ditanam disini ditanam di tempat DVD room seperti ini model KD ada 2 macam ada yang 9,5 jika dia tipis ya laptopnya tipis kalau punya model pancangan jadul itu bisa menggunakan yang 12,7 mm 2 macam oke kita langsung coba bagaimana nanti aplikasi dari penggunaan KD penggunaan SSD ini di laptop ini oke kita langsung buka saja harddisk nya ini seperti ini ya kawan-kawan bentuknya sama ya nah hanya juga sama oke langsung kita aplikasikan oke udah kecil kita siapin caddy nya sekarang kita pasang supaya rapet ya ini caddy nya yang sebelah sini ke dalam caddy supaya ini tidak goyang-goyang kita kasih ganjel ya ini ada busa kemudian kita kasih double tip buka double tip nya ini ya kemudian kita tempel aja disini di tempat hardd apa CD room nya kita perkirakan dulu harusnya nanti tempel dimana oke sekitar sini tempel disini pesan casing nya dulu sekarang kita pasang caddy nya oh oh iya sebelum caddy dimasukin kesini kita baut dulu ini lupa tadi supaya kencang antara caddy dengan harddisk atau ssd nya ini baut dulu baut nya sudah paketan dengan pembelian caddy nya dia ada empat baut dan ini pasti cocok dengan lubang baut nya oke jadi kita masukkan kesini sekarang tanpa pelan ya oke sudah masuk nah ini jangan dibaut dulu kecuali yang ini ya kita baut yang tengah dulu supaya caddy yang kita pasang tadi gak lepas yang lain nanti kita baut belakangan boleh kita coba dulu apakah bisa terbaca tanda oke sudah sekarang waktunya kita install oke setelah kita hidupkan ternyata bisa dan terbaca ya tadi caddy nya harddisk yang dimasukkan caddy ini masih pakai windows yang di install pada harddisk ya dilemet banget makanya saya skip kemudian nanti kita install ulang windows nya di SSD kita lihat sekarang partisinya ya guys nih ini adalah harddisk lamanya terbaca semua ya nah yang baru ini adalah SSD yang 512 giga tadi terbaca 476 giga kita mau sebenarnya mau semuanya buat sistem ya tapi emang-emang ya kita buat sistemnya agak besar saja supaya tidak lemot ya kita partisi dulu sistemnya kita kita buat sekitar 200 ribu lah ya segini ya ini untuk install windows nya nanti ini yang buat data saja saja langsung kita apply oke install windows disini yes kita tinggal tunggu sampai selesai nanti kalau kita sudah selesai install windows nya kecek apakah dia kencang lebih kencang dari yang awal atau sama ya kita lihat copy nya aja cepat banget ya kita tunggu sampai selesai dan nanti kita coba oke guys ini sudah nyala dan sekarang kita mau coba tes untuk restart cepat atau lemot awalnya lemot banget ya coba untuk restart nya oke kita dapat sekitar 10 detik ya untuk restart nya ini luar biasa ya dengan diganti SSD tanpa menambah RAM saja sudah mampu untuk mempercepat loading sehingga sekarang tidak lagi lolak lagi tapi loading nya cepat oke teman bagi yang pengen beli jadi sama SSD nya bisa klik link di deskripsi dan silahkan oprax sendiri laptop nya sehingga nanti bisa kencang kayak ini walaupun laptop nya jaduh terima kasih semoga tips ini bermanfaat sampai jumpa cepet 下